cuma pakai karet gelang anda sudah bisa diagnosis kulkas yang gak dingin ya kasus kulkas yang gak dingin Oke selamat teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Nita Tum bagaimana kabarnya semoga temen-temen dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahuwata'ala kita colokin abang kesini tolong di flashnya dimatin Bang sini ya temen ya perhatikan tadi ada percikan 123 colok nah tuh nih temen nih Nyalakan center jangan flash di sini ada ini temen-temen ada apa nih ada percikan sini nih pertama kali temen bongkar sini di area belakang nih ya ikan kompasor nih di area belakang kompasor ini temen bongkar nih di belakang di bongkar dapat teman-teman ya nol 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 rupiah selanjutnya apa poin pertama yang lakukan adalah teman-teman dikocok nih bagian ini nih normalnya adalah barang ini atau relay ini pada saat dikocok ini enggak boleh ada suara pasir Bang nih saya kocok ya ini saya kocok ada suara pasir yang ini sudah bisa dipastikan kalau barang ini rusak namanya apa namanya adalah apa-apa relay kita cukup menggunakan kabel bekas kipas sange ini tinggal ditempelkan ini pangkal ini ujung dari kabel colokan anda oke nah ini tinggal dikupas aja seperti ini 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas seperti ini oke kabel cokokan anin ini dibangkan bekorek yang ini nih 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas tuntas 0 rupiah tuntas 0 rupiah masalah beres nah ini dipakal bekorek dapat tiba nih dagingnya kelihatan Bang ini tinggal yang ini nih yang dibawa bekorek ini anda taruh di pin kanan nah oke kemudian apa mas Andre kemudian nah seperti ini sebentar anda ikut pakai karet gelang diiket aja pakai karet seperti ini 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah ini juga diikat pakai karet gelang seperti ini 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0 0 0 0 0 beres 0 beres 0 beres 0 0 0 0 0 beres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 000 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah oke selesai ya kemudian apa kemudian Anda cari satu kabel lagi buat ditempelin di sini nih buat ditempelin di yang kiri ya Nah ini kita bakar dulu kabelnya nih 000 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 000 rupiah 0 rupiah masalah tuntas ini kita tinggal bundelnya gini luang dapat nah seperti ini nah kita guna seperti ini kita seperti biasa kita kasih karet gelang 000 rupiah rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres nol 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 rupiah nol rupiah masalah tuntas nol rupiah masalah beres nol 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 rupiah nol rupiah masalah tuntas nol rupiah masalah beres Oke kita tinggal tempelkan seperti ini jadi karet ini buat apa nih bang buat penempelnya pegang aja ya all right nah seperti ini Oke nah intinya harus nempel dia temen ya harus nempel besinya harus nempel habis itu apa colokin nih ujungnya ini ya kan pangkalnya udah kepin kiri ya pangkalnya udah kekiri ujungnya ini nanti diaduk kesini nih begitu satu ini celokan dapet ini dapet 123 colok aduk nah seperti itu ya kelihatan kita ampercikanya Nah tuh ada bunyi dia temen-temen nih ada bunyi nger gitu ya oke nah seperti itu lanjutnya apa temen-temen dipegang ini dipegang Hai ini harus ada hawa panas ya ini tadi bunyi cek 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 Bang tadi bunyi cek 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 sekarang dia nggak cek cek sekarang udah nggak bunyi cek cek lagi nih dan disini udah ada hawa panas ya cabut nih Bang cabut ya cabut-cabut nah ada tinggal diganti barang ini Oke ini tinggal diganti di barang ini kita akan ganti ya kita lepas dapat nah tarik aja kayak gini gampang lagi tet 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 nah tuh kelepas buang seperti ini Hai mana tadi nih ya tinggal pasal seperti ini nah seperti ini pasang JDR nol 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 rupiah nol rupiah nol rupiah masalah tuntas nol rupiah masalah beres oke kemudian kita lihat berapa ampernya Oke kita akan colokin 123 colok nah tuh rr mantap ya Bang nah nih udah mantep nih 0,8 ini normal lah ya 0,8 ini normal 0,8 0,7 0,6 normal kalau normal itu 3,4,5 nol koma nih udah jalan nih nah kita cek di dalam apakah udah ada hawa-hawa dingin biasanya kurang lebih 5-10 menit temen-temen memang oke nah kita pegang sini Wah mantep banget dingin tandanya apa tandanya masalahnya sudah tuntas temen-temen informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengkel tuntas temen-temen dimana ini Bang ketika jadi Google maaf Andre Tatum